What's up school fans? Welcome back to Time Out! Y'all stay on that side guys, jangan dateng kesini ya guys Balik lagi di kelas Time Out malam ini Dan malam ini gue semangat banget Untuk membahas bounce back game Dari WMB dimana dia 27 point 12 rebound dan juga 3 block shot Gue akan breakdown kepada kalian kenapa WMB hari ini bisa main yang lebih bagus Sebenernya gak gitu banyak topik time Gue juga sebenernya bingung tadi ngomongin apa aja Di kelas ini tapi gue pengen ngobrol Dari hati ke hati aja sih sama para hatersnya WMB Semoga gue bisa convert mereka Jadi fansnya WMB nanti ini Tapi of course ya karena gak banyak topik Ya kita pilih topik Lakers aja ya Karena gak Lakers gak makan guys Lakers lagi ada rumor nih Mereka lagi katanya mau milih antara Christian Wood atau Beast McBiombo Gue punya pilihan gue sendiri Dan gue akan kasih tau kalian Siapakah kira-kira yang lebih cocok untuk Lakers nanti di kelas Time Out hari ini So Time Out geng Ada announcement sedikit Wah gue excited banget sih untuk besok siang Karena gue besok siang diundang ke podcastnya Grind Boys guys Jujur gue nervous banget sih Aduh guys semoga jokes gue lucu ya besoknya Karena jokes gue kan bapak-bapak ya Gue takutnya belum nyampe tuh levelnya sama jokesnya Om Gofar, Bang Wancoy sama Bang Rico sih Jadi doain info Please pray for me tomorrow guys Kalau kalian punya advice untuk jokesnya apa Please tulis di comment section di bawah Gue harusnya sih latihan ngejokes dulu tuh sama si Cel tuh Karena jokesnya Cel pasti cocok banget tuh sama jokesnya mereka sih But I'm super excited tuh besok ini untuk ngobrol-ngobrol dengan mereka Gue juga lagi mengasah storytelling gue Semoga besok gue bisa ngasih tau story gue lebih bagus Dan juga semoga kontennya akan seru Amin I can't wait sih I can't wait Jadi pastikan Ntar kalau udah keluar kontennya kalian wajib ya Wajib banget untuk supportan juga untuk nonton And of course shout out to all my timeout gang Apalagi timeout gang yang Kelas malam Apa ya Tim malam Atau yang Shift Shift malam lah Itu yang cocok lah Shift malam Gila kemarin aja gue Kaget sih Pas tadi pagi bangun itu Tiba-tiba udah 10 ribu lebih Viewsnya loh Untuk timeout yang kemarin Baru upload tuh jam 11 Setengah 11 lewat juga sih So thank you so much For everybody yang udah nonton Dan juga udah support Pastikan kalian tekan dulu tombol likesnya Kemarin kok asal gak nyampe seribu likes sih Jadi pastikan kali ini nyampe guys seribu likes And once again Thank you so much for watching And let's start our class today Kita akan mulai dengan Comment of the day Dimana datangnya dari Zefri Wijayanto Lebih kecewa Lihat debutnya Wembi Atau lihat last shot Randy Bell Di game pertama kok Ini Bener-bener tough question Menurut gue Tapi Kalo ditanya gitu Gue pasti akan bilangnya Gue lebih kecewa melihat Last shot dari Randy Bell Karena gue gemes Papa yang bilang Drive aja itu Drive aja Gitu tapi Even kalo gak di drive Pas dia lihat di double team Gue inget banget tuh Dia di double team Gue tadi mikir dia akan Oper ke temen ya Karena kan dia Court visionnya oke banget sih Si Randy Bell sih Tapi Sangat disayangin sekali Dia akhirnya Memilih untuk menembak 3 point Dan sebenernya 3 pointnya Hampir masuk Cuma Ya Tough Tough shot Tough shot And tough choice Menurut gue sih Tapi Apapun hasilnya Dari temen-temen itu I still have love For Randy Bell Dan menurut gue Dia tetep harusnya Masuk ke nominasi MVP Untuk best foreign player So hopefully So hopefully Randy Bell next season Akan kembali lagi Di IBL Dan semoga aja Dia bisa redeem Himself next season So shout out to Zyfri Wijayanto For the comment And now Kita akan masuk ke kelas Temen hari ini Kita akan mulai dengan Dylan Brooks Yang semakin halu aja nih guys I know every single night Guys are thinking about me Bro That sounds dirty Gila sih Dia nunggu banget Nunggu banget Sampai dia dapet tim baru Dan juga kontrak gede Buat bacot lagi Coy Gila sih Kalau dia ke Shanghai Shorts Gue yakin Gue jamin Dia gak bakal sih Bacot kayak gini Dia pasti akan Diem-diem Baik banget sih But he needs to stop For real bro You need to stop Man Tahun depan Pemain-pemain yang sakit hati Yang gajinya lebih rendah Daripada dia Gue yakin Akan bantai dia Bacot sih Akan give him like 30 points man Pasti banget Menurut gue Ya siap-siap aja lah Kayak pemain kayak Austin Reeves Ataupun juga kayak Russell Westbrook Itu udah siap kayak Untuk bantai dia Walaupun si next season Makin lama Makin ngeselin sih Ini orang sih Dylan Brooks So Dylan Brooks Please bro You need to stop So sekarang kita akan pindah Ke Ke team Yang bantai Dylan Brooks Last season Yaitu Lakers What's up Lakers fans Masih pada nonton timeout Hari ini Tanya Lakers fans Tapi Lakers lagi aktif banget Mencari center Untuk bisa mengisi roster Terakhirnya mereka Pilihannya katanya Antara Christian Wood Ataupun juga Bismack Biombo Kalau gue Akan memilihnya Bismack Biombo Daripada si Christian Wood Gue yakin Para fansnya Mavericks Bisa relate Kepada hal ini Gue tau Emang Christian Wood Itu jauh lebih Talented Apalagi offensively Tapi Dari dia Kayak apa ya Hustlenya Effortnya Dan juga reboundnya Defensenya Itu bisa bikin Kepala lo sakit Menurut gue Menurut gue Tapi Memang kalau kita lihat Juga Eye test itu Oh iya Lebih cocok Christian Wood Jadi backupnya Anthony Davis Tapi Abis 10 game 20 game Mungkin LeBron Abis itu Palanya Mau pecah Ngeliatin rebound Dan juga Defensive Christian Wood Jadi itu kenapa Menurut gue Lakers itu Kayak butuh Sosok seperti Bismack Biombo Yang bener-bener Kayak hard worker Hustle Like tough Inside the pain area Bakal ngeblok Semua tembakan Yang ada di dalam Pain area I think Dia Lebih cocok Untuk ngisi Posisi center Itu untuk Lakers Memang Bismack Biombo Average nya Cuma 4,3 Point per game Dan juga 4,43 Rebound per game Tapi I think BIS Bisa kasih dia Quality minutes Dan Gue harapkan Ini bisa terjadi Gue Bener-bener Pengen lihat I think Bismack Biombo Karakternya Dibutuhkan Sama Lakers Nah itu Pendapat gue Untuk dua pilihan Itu Kalau kalian Lakers fans Pilihnya siapa Kalian bisa komen aja Di comment section Di bawah Tapi sampai sekarang pun Gue gak masih bingung Sih gak ada tim NBA Kayaknya ngelirik Ke Dwight Howard sih Sama sekali Gak ada ngelirik dia sih Pal dia masih bisa Compete banget sih Menurut gue Di NBA Dan kita juga Masa nungguin nih Our boy Marquise Baldwin Kira-kira akan kemana sih Dia harus miss Amang Summer League sekarang ini Tapi kabarnya Dia harusnya nanti Bisa masuk Ke salah satu tim Untuk preseason squad Itu sih Kita tungguin banget sih Kita akan nungguin Tapi Lakers Kalau gue liat Di Summer League teamnya nih Ada pemain namanya Colin Castellon Ini juga oke Menurut gue sih Dia hari ini Nyetak 2% poin Dan juga 14 ribon Lawan Charlotte Hornets Dia pemain undrafted Wah Lo tau kan Pemain undrafted Di Lakers Dan pemain yang kulitnya putih Apakah bisa terjadi lagi? Terulang lagi kah? Lo tau kan Kita lagi ngomongin siapa? Yang jago di Lakers Dan juga undrafted Ya kayaknya Lakers menurut gue Harus mikirin si Colin Castellon ini sih Untuk menjadi mungkin Third stringer sih I don't think he's that bad I don't think he's that bad Men Jadi Gue rasa sih Dia pasti akan dapet Preseason spot nantinya Untuk Lakers Nanti kalau memang dia Bisa bermain bagus juga Disana gue yakin Lakers pasti akan sign dia sih Nanti Ini Ya Karena Legium lagi sibuk nih LeBron Kadang lagi jadi LeCoach Di EYBL Barengan Ray John Brando Ini ngakak banget sih Videonya nih Bener-bener full Dengan reaksinya dia Gue ngakak banget sih Men Max is nice Is about to have To have a field day sih Looking at this video Oh by the way Gue di follow sama Tristan Jazz hari ini Gila gue shock banget Hari ini di follow sama Tristan Jazz Tristan Jazz T-Jazz Gila Kaget sih gue Memang kaget tadi di follow sama dia sih Tapi Ini Wah Menurut gue juga Nahan ketawa sih Tadi sih Pas liat reaksinya LeBron Gitu semangatnya LeBron sih I think dia Kedepannya mungkin Gak jadi pelatih di NBA sih Gue yakin dia mungkin Tapi udah gak ada anaknya lagi Udah gak ada Brownie Udah gak ada Bryce sih Tapi gue Bakal happy Kalau ngeliat LeBron tuh Bisa kayak ngelatih di Kayak EYBL Kayak di AU game Kayaknya Asik gitu Kalau bisa ngeliat LeBron Tapi kayak mungkin LeBron tuh jadi GM lah ya Kayak gak mungkin jadi Coach kayak begini juga sih Karena Ya kalau Bryce Udah sama Brownie udah kelar Dia udah mau ngelatih siapa juga Nanti itu Tapi gue belum sempet liat Halihnya Bryce Keliatannya Bryce Karena ini makin jago ya Jadi kalau kalian tau Tentang progresnya Bryce Please let me know In the comment section below juga Dan ngomongin LeBron Kita akan ngomongin Tentang best friend ini Itu Chris Paul Ya sekarang udah resmi Menjadi bagian dari Drop Nation Asli gue Belum biasa banget sih Ini liat Chris Paul Pake jersey Warriors gitu Udah gitu tadi Staffnya Warriors Kasih Chris Paul Jersi yang lecek banget Anjir bawahnya Gak disetrika dulu Itu jersinya Abis dibuka dari koper Chris Paul karena ini Lagi di Summer League Of course Dia tadi duduk bareng Dengan Steph Curry Kalau dari cara dia ngomong Di press conference Dia di Summer League tadi Kayaknya dia gak gitu Mau jadi cadangan nih Kayaknya dia pengen kayak start gitu Alongside with Steph and Klay Tapi Menurut gue Dia cocoknya role sih Dari bench nanti ini Karena lu tau hamstringnya dia Hamstringnya gak tahan lama-lama sih Hamstringnya mungkin tahannya Cuma 60-an game Untuk next season Jadi minggu dia Baik-baik istirahat aja sih Dan bakal penting banget Soalnya perannya dia Di NBA playoff Itu kenapa Warriors juga ngambil dia I think his leadership Dan juga basketball IQ Itu akan berharga banget Untuk Warriors Dan ini adalah Sedikit kira-kira ya Sedikit aja kira-kira Untuk rotasinya Warriors next season Tapi menurut gue Ada satu nama Yang harusnya masuk ada disini Yaitu Lester Quinones Gila man He's been scorching hot In the NBA Summer League Dia tadi aja 26 poin Ini kayaknya Beneran ya Kayaknya beneran Dia tuh bisa jadi penggantinya Jordan Paul sih next season Dia nembaknya pede banget sih Sekarang ini Dan gue yakin Dia akan crack The Warriors rotation Even Brandon Potzymski Dia juga not bad loh hari ini Hampir triple-double 10 poin 10 asis 9 rebound So this is Dante Di Vicenzo nih Penggantinya dia Jadi sebenernya Warriors ini udah nyapi nih Pengganti pemain-pemain yang hilang sih So These two players Gonna be really interesting sih Dan walaupun hari ini Memang si Brandon ini Nembaknya sayur banget sih 3 dari 16 Tapi of course Ya Summer League lah Bisa aja ntar nembaknya Kan lebih bagus So Potensi untuk nge-crack Warriors rotation Untuk dua pemain ini sih Ada banget menurut gue sih Dan mereka Kayaknya bisa developnya lebih bagus Pada Moses Moody Gitu sih yang gue penasaran Dan Jonathan Kuminga Of course Perannya akan penting banget Next season Kalau gak ada Jonathan Kuminga Ataupun dia gak bisa break out Matilah itu Warriors Kelar Udah pasti gak bakal bisa juara lagi sih Tapi Ya itu katanya Draymond Green Draymond Green di podcastnya Si Paul George Bilang bahwa Ya Chris Paul itu Biasanya jago nih Untuk nge-unlock Unlock orang ini nih Katanya dia Kan dia sempet nge-unlock Si DeAndre Ayton Nah sekarang ini Raymond Green Baharap bahwa si Chris Paul ini Bisa nge-unlock Jonathan Kuminga Karena Jonathan Kuminga Sebenernya potensinya Udah bisa lihat sih Dia Decent defender Dia bisa shoot at three Dia sangat atletic Dia punya Size Dia 6 foot 9 Jadi Kalau dia bisa jago Untuk Warriors Next season Wah Warriors Patut diperhitungkan lagi sih Untuk jadi juara NBA Jadi itu untuk Warriors Sekarang Bad day Untuk hatersnya WMB And shout out to everyone Who call him a boss After one game In the summer league Sesuai harapan gue WMB hari ini Bounce back Dengan 27 poin 12 ribuan Dan 3 block shot Mentalnya WMB sih Kita harus Kasih dia kredit Untuk mentalnya dia Karena of course Lu bisa tau lah Seberapa banyak orang Yang ngehujat Di comment sectionnya NBA.info aja Ngeri banget guys Asli ngeri banget Tapi Hari ini Dia bisa bounce back Percaya dirinya Masih ada disana And everything Was on full display Untuk skillsnya WMB hari ini He was showing off His mid range Gila mid range Dia mirip banget Dengan Kevin Durant Tapi ini versi Opre lebih tinggi lagi guys Gila sih Dia kalau dia bisa Master that Itu gak ada bisa ngeblock guys Siapa yang mau ngeblock WMB Pas lagi nembak Gak ada bisa nembak Gak ada bisa ngeblock sih His height and his reach Are just unfair man Dan di quarter kedua Tadi juga ada Dia kayak ngetip ke dirinya Dia sendiri Dia sudah didung Dia kayak reboundnya Kayak sama anak-anak SMP Gitu sama anak SMA sih Ya of course Tadi di bawah kedua Juga sekali ada Dia juga ngetip lagi Dia sudah didung juga Sama the end one Ya man Hari ini gue suka banget sih Dia mainnya juga Ngedungnya tuh Lebih power banget sih And his defense Of course Gak usah dipertanyakan lagi It's a lead Dimana juga tadi Dia ada ngeblock Satu kali Three point shot Man Pemain Dia yang ngembak Three point Gak aman sih Bisa banget Untuk di block sama WMB And of course Hari ini Kenapa WMB bisa main Lebih bagus Karena kayaknya Coaching staffnya Spurs Hari ini juga Put him in a better position Untuk offense Temen-temennya mungkin Hari ini juga Ngopre lebih Di posisi Dimana dia bisa nge-score Siapalagi si Melakai Brandom Hari ini dia bener Ngebantu sih Dengan passing bolanya Ke posisi Dimana WMB tuh Dipost Dan udah bisa tinggal muter Habis itu nyata ke point sih Dan Melakai Tapi mainnya sayur sih Hari ini Satu dari 17 Gila loh Main NBA loh Satu dari 17 Di NBA Summer League Nol dari 9 Three pointnya Untung gak pecah tuh Papanya Kena banyak breaks tadi Tapi Ini di Summer League Of course Banyak yang mainnya maruk sih Banyak yang mainnya maruk Jadi WMB mungkin pun Menurut gue Di game pertama tuh Gak dioper terlalu banyak Kalau hari ini Kalau dia dioper lebih banyak Apalagi si Blake Wesley Kayaknya Blake Wesley Lumayan maruk sih Dia bisa 40 point sih Jujur aja sih Victor WMB Nyama sih Tapi WMB Seperti gue bilang Masih adjust Dengan Semua hype-nya dia Pressure-nya dia Hari ini jelas Sudah lebih gak grow Dia hari ini udah lebih yakin sih Dari setiap gerakannya Gue bisa lihat sih Dia yakin buat dia Tembakan pertamanya pun Dia yakin untuk nembak sih Dan juga dribble-nya Bisa lihat Beberapa ada yang keren juga Tapi nanti Kalau di Leagor season Gue yakin Dia akan lebih dapet bola Lebih enak lagi Karena udah ada Trey Jones Ada Trey Jones yang ngatur Lalu juga ada Kelden Johnson And of course Gue yakin juga Coach Pop Udah bisa pelajarin Nanti bagaimana WMB Enaknya dapet bola Ataupun nanggep bolanya Dimana sih Jadi WMB akan lebih efektif Dan juga akan lebih efisien He's gotta be a monster guys Still a lock for me Untuk rookie of the year sih Dan gue juga gak sabar Untuk melihat Duet WMB And Jeremy Sohan Untuk defense Menurut gue Mereka punya potensi Beberapa tahun ke depan ini Untuk menjadi The best Defensive duo In the future Like I said Gue hari ini juga seneng banget Akhirnya WMB gak dibully lagi Dan dia bisa show Ke everybody Why he is the best prospect In this generation WMB juga gue rasa Udah beres kelar Urusannya sama si Britney Spears drama Itu kayaknya udah Selesai Udah redup Jadi itu kenapa Menurut gue Dia juga udah bisa fokus Dengan game media Dan juga katanya Abis ini dia mau liburan Dia mau off dari media Dia gak mau nongol Dimana-mana Sampai mungkin NBA Media Day Kemain di NBA Con Dia juga kayaknya Mendapatkan satu Advice yang luar biasa Dari legend NBA Itu Karim Abdul Jebar Dia kasih tau Untuk lebih sabar Dan juga You have to learn man You have to learn In the NBA Summer League Melo juga kayaknya Kasih dia Kayaknya ketemu Melo Gue lupa sih Kalau gak ketemu Carmelo Carmelo juga bilang kayak You know Just play basketball Enjo Vegas Enjoy Vegas Gue jujur penasaran sih Kira-kira WMB akan main lagi Gak ya Kalau feeling gue Gak tau kenapa Feeling gue kayaknya WMB udah kelar Dari shutdown Abis ini sama si Spurs Tapi mungkin kalau main Mungkin main satu kali lagi sih Nanti pas lagi Lone Washington Wizards WMB deserve a vacation Dari LNB NBA draft Karena ada di NBA Summer League Itu kenapa juga dia Akhirnya memilih Untuk gak bermain di FIBA World Cup 2023 Saatnya Saatnya WMB Jemuran Hari ini ngebuktiin lagi Kepada semuanya Bahwa dia Emang layak sih Untuk dipilih Sebagai nomor One traffic Oleh San Antonio Spurs Apalagi Gak mau bahas KDesta KDesta asik banget sih Lagi di NBA Con Kemana ini Gue lihat Dia sempet video Belakangnya ada Legend Karim Abdul Jabbar Terus kayaknya Ada USS Fit juga Kayaknya ikutan ya Makanya kenapa USS Fit Ikutan nge-post Tentang NBA Summer League Karena gue kaget banget Itu main banget USS Fit nge-post NBA Summer League Tapi ternyata kayaknya NBA ngundang USS Fit dan juga KDesta ke Las Vegas Untuk bikin konten Selama NBA Summer League Dan juga NBA Con Aduh Gue ngiri banget sih Gue pengen banget Selalu ke NBA Con Karena menurut gue NBA Con itu Banyak pengetahuan Yang lo bisa dapet Knowledge Karena itu banyak banget Pembicaranya Kayak tadi ada Jerry West Lalu kemarin Ada Trae Young Paulo Bancero Ada Victor Wemenyam Ada karya Olu Jabbar Oh my god Ilmunya Karena gue Of course Gue seneng banget Selalu kok bisa Nambah ilmu Nambah knowledge Untuk media Ataupun juga Untuk bawa Ke time out You just never know Kan bisa aja Gue bawa juga Jelasin Apa cerita ke kalian Di vlog gue Ataupun di Travel for Basketball But yeah Kalian say It's very lucky To be there Untuk di NBA Con Menurut gue Karena NBA Connya Baru pertama kali Diadain Dan kemarin juga Dia sempet foto Dengan T-Jazz Kayaknya gara-gara itu Si T-Jazz follow gue Karena gue sempet Comment di foto itu And yeah Itu time out gue sih Time to sleep After this Abis ngedit Asus siap-siap Besok ke Grind Boys Didoain aja guys Agar semuanya lancar Hari Rabu Gue Akan ngeliput Azril juga sih Kayak aja sih Besok ini masih nungguin sih Dari Xavier Ford Gue mau update kalian Jadi update kalian Jadwal gue Iya besok masih nungguin Kabar dari Xavier Ford Pengen ketemuan sama dia Pengen kenalan aja sih Sama dia sih Kasian juga deh kayaknya sendirian aja Di Jakarta soalnya So besok Belum pasti sama Xavier Ford Masih dikabarin sama dia besok Lalu Rabu Harusnya ngeliput Azril sih Dia main sama prapon DKI Jakarta sih So Itu kira-kira konten beberapa hari ke depan ini Oh tapi untuk Xavier Ford Itu hanya untuk member aja sih Just gonna let you guys know right now So Ya abis itu Kamis Kita live chat untuk IBL Playoff Semifinals I cannot wait So itu aja deh Karena emang banyak-banyak topik ya guys Biasanya bisa sampai setengah jam Sekarang timeoutnya sekarang ini cuma 19 menit aja But thank you though guys For tuning in tonight Thank you so much Yang sudah setia selalu untuk support timeoutnya Really appreciate everybody Jangan lupa like guys Jangan lupa comment And jangan lupa to subscribe Please tekan tombol subscribe-nya And once again Really appreciate you everybody I love you guys I love you guys Timeout gang And I will see you guys again Peace out everybody Sub indo by broth3rmax